Sintayong hebohkan Stadion Sijalak Harupat Bandung usai Indonesia bermain imbang dengan Bangladesh. Dan kini Berita Timnast TV mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Sikuad Timnast Indonesia baru saja menyelesaikan laga FIFA Matchday melawan Bangladesh di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dalam laga yang berlangsung 90 menit itu, Timnast Indonesia hanya mampu bermain imbang kosong-kosong. Padahal jika melihat peluang yang ada, maka seharusnya Timnast Indonesia bisa mencetak gol ke gawang Bangladesh. Pada pertandingan itu, Sintayong menurunkan tim inti Timnast Indonesia. Bahkan pemain seperti Elkan Bagot dan Prata Marhan turut dimainkan. Selain itu, Asunawi Mangku Alam hingga Stefano Lilipali juga diturunkan pada laga tersebut. Jalannya pertandingan sendiri bukan tanpa peluang. Timnast Indonesia beberapa kali menciptakan peluang mencetak gol. Salah satunya terjadi di babak kedua saat sundulan Stefano Lilipali masih mampu dihaloki berbang Lades. Sementara itu, Bangladesh yang kesulitan menembus kotak penalti Indonesia, terus mencoba melakukan syuting dari luar kotak penalti. Namun, tidak ada gol yang tercipta dari kedua tim hingga wasit meniup babak kedua berakhir, skor masih imbang kosong-kosong. Namun, keputusan wasit tersebut menimbulkan kontroversi, padahal masih ada waktu 47 detik untuk bisa dimainkan. Apa yang dilakukan wasit itu lantas menjadi sorotan pelatih Timnast Indonesia Sintayong, yang langsung mendatangi wasit dengan ekspresi protes. Apa yang dilakukan Sintayong itu mendapat dukungan dari pemain seperti Elkan Bagot, Stadion Ramdani, dan kawan-kawan. Yang langsung direspon dengan teriakan ribuan sporter yang ada di stadion. Karena mungkin saja di sesuatu waktu yang ada, Timnast Indonesia bisa memecah kebuntuan dari Bangladesh. Untuk informasi protes apa yang dilayangkan Sintayong kepada wasit, kita tunggu dari pernyataan resmi Sintayong melalui konferensi peres. Lalu bagaimana tanggapan kalian guys? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga! Terima kasih telah menonton!